Calon Presiden Anies Baswedan dicadwalkan hadir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam rangka gelaran kampanye tertutup tanggal 9 Januari mendatang. Kampanye Anies Baswedan akan digelar di Hotel Kelaru Kendari dan akan dihadiri sekitar 3.000 relawan dan simpatisan Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Ketua Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Dr. L.M. Baryun menjelaskan, kehadiran Capres Anies Baswedan dikendari memprioritaskan dua agenda, yakni orasi politik pemaparan visi mesi dan desak Anies dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 kelompok relawan yang terdaftar dari 17 kepupaten dan kota. Para lelawan akan melakukan penjemputan Anies Baswedan di bandara, kemudian melakukan konvoy sampai ke Hotel Kelaru Kendari. Agenda nasionalnya bahwa Sultra itu dengan Sulbar, Pertara Sulbar habis itu dikendari. Berdasarkan dari penyampaian itu dari kita, sehingga TKD mengundang semua baik, semua simpul-simpul, dan partai pengusung untuk kita ketemu dalam rangka membicarakan dan kesiapan kita untuk tanggal 9 sebagai agenda yang diberikan ke kita. Nah, ternyata di hasil itu kita laporkan ke Timnas, dari Kapten Timnas, dan sudah dibakukan bahwa tanggal 9 itu sudah harus ada dikendari Anies. Agenda yang kita sepakati, pertama adalah orasi politik berkaitan soal visi dan misi beliau selaku capres dan desa Amin atau desa Anies. Itu nanti agendanya. Tadinya perencanaannya itu kita melaksanakan di di MTQ. Setelah kita koordinasi dengan Bawaslu, dengan KPU, ternyata kampanye sekarang ini masih kampanye tertutup, tidak dalam bentuk terbuka, sehingga kita mengambil tempat di hotel Kelaru. Kemenangan Amin di Sulawesi Tenggara pada pemiluman datang, ditarget 56 persen kekuatan dan solidaritas untuk kemenangan pasangan capres tersebut, cukup seketimikan dan merata di semua daerah di Sultra. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.